Kasus intoleransi legislator, Sulsel, Ketum IKT Papua, menetralkan DNN TV Peraja Utara, Penderta, Dr. Edi Arantetasak, MM, Eranta, mengingatkan, agar semua elemen bangsa menjadikan perbedaan, harus menjadi energi untuk memproduksi kekuatan kolektif, sebagai sebuah bangsa Kasus intoleransi anggota Dewan Sulawesi Selatan, John Rendemangontan, CRM, merebak dan menjadi viral di media Karena itu, Penderta, Eranta menyampaikan, semua pihak agar kembali kepada jati diri bangsa yang menghargai kemajemukan, pluralitas, serta heterogenitas Jati diri bangsa itu dirumuskan, dalam konsensus agung, bernama Pancasila, yang dibangun di atas bingkai Bineka Tunggal Ika Tutur Ketua Umum Ikatan Keluarga Toraja Papua, Jumat, 22 Maret 2024, sore Oleh karena ini menjadikan masalah penerangan agama atau yang biasa orang sering disebutkan bahwa ini tidak toleran atau intoleran tentang keagamaan itu Nah, saya mengenal Pak Jeren sejak kami dari Papua, kami sudah mengenal beliau Dan beliau ini adalah tokoh muda yang sangat memberikan perhatian kepada masyarakat umum maupun kepada generasi muda Eranta juga mengingatkan bahwa demokrasi sebagai sistem untuk mewujudkan kesejahteraan publik memiliki potensi dibajak oleh gerakan apapun, baik oleh gerakan fundamentalisme agama dan ideologi maupun fundamentalisme pasar Pada momentum revolusi 4.0 ini, kata Eranta, iklim demokrasi salah satunya bertumpu pada digitalisasi Ekspresi demokrasi dan politik Diungkapkan melalui kanal-kanal media sosial Dunia maya berkembang sangat pesat, termasuk dalam konteks penyebaran isu politik, sosial, keagamaan serta isu lainnya Demikian dilaporkan kontributor DNN TV Tanato Raja, Oki Semen Postingan beliau yang mengajak berpuasa, berbuka puasa dan di sebelahnya itu ada postingan babi panggan atau babi guling Maka menurut saya ini perlu untuk kita simak dengan saksama, dengan hati yang dingin, dengan kepala yang dingin Dan walaupun di dalam kehidupan kita ini sangat rentan, tetapi cobalah kita simak baik Kalau kita melihat bahwa Pak JRM dalam postingan ini, saya beranggapan bahwa ini mungkin saja Beliau pada saat memposting ini adalah postingan pribadi yang ditujukan kepada teman-teman Teman-teman dia, yang mungkin lagi melakukan puasa ataukah komunitas dia yang juga masih melakukan puasa Karena sekarang ini kan masa Advent, dimana orang Kristen dalam masa-masa Advent itu ada juga yang melakukan puasa Sehingga itulah yang diajak Dan ya kebetulan saja bertepatan dengan hari raya, hari dimana umat muslim juga melaksanakan puasa Ramadan Dan jadi menurut saya, tidak akan mungkin Pak JRM sebagai tokoh muda, sebagai tokoh intelektual Dengan sengaja memposting hal-hal yang tidak masuk akal Saya yakin Pak JRM tidak melakukan itu Dalam arti ingin untuk bagaimana dia menista agama, Islam Karena dari keluarganya juga banyak yang beragama Islam Dia tahu persis Nah, oleh karena itu, saya sebagai Ketua Umum IKT Papua Dia menyarankan Supaya kita bijak di dalam menyikapi persoalan itu Karena kalau kita tidak menyikapi dengan bijak Maka ini bisa mengganggu stabilitas hubungan yang harmonis Yang selama ini sudah terbangun baik Kami sadar bahwa kami orang Toraja ini tidak pernah mengusik siapapun Kami orang Toraja tidak pernah berpotensi untuk mengganggu agama lain Tidak Kami adalah orang yang sangat demokrasi Demokratis di dalam melakukan segala hal Khususnya di dalam kebebasan beragama ini kami sangat menurut tinggi Kita bisa lihat di Toraja tidak pernah ada gesekan masalah agama Tidak pernah Apalagi di daerahnya Pak Jerem di sana di Mankyandaki itu Itu ke satu rumah ada yang Islam, ada yang Kristen Jadi bagi saya tidak masuk akal Kalau Pak Jerem dengan sengaja memposting itu Untuk melukai perusahaan orang-orang muslim Saya kira tidak Nah oleh karena itu saya berharap kepada saudara yang mungkin ada motivasi lain Yang sengaja memposting Postingan dan menyebarluaskan postingan Pak Jerem ini Supaya ini ditarik kembali Saya khawatirnya ini Disengaja untuk bagaimana menjegal Pak Jerem ke depan Ya ini kan juga Beliru dalam kita Membangun SDN orang Toraja Kalau sesama kita sendiri mencari-cari kesalahan orang Seharusnya Kita orang Toraja ini Kalau ada kesalahan Toraja Ya kita harus perbaiki Ya untuk semua Kalau pasal Toraja Kemua siang karang ini Jangan kita si Si apa yang saling menjatuhkan Menyikuti satu sama lain Nah apa yang mencari-cari Semboin orang Toraja Bahwa bisa Keadaan di Porto Pantan Keadaan di Porto Pantan Kalau kita Persoalan yang begini Yang seharusnya Tabu untuk disebarluaskan Kenapa harus disebarluaskan Nah saya pikir ini adalah Konsumsi internal Daripada keluarga Pak Jerem Tapi kenapa bisa Melebar Berarti ada keus